Assalamualaikum Wr. Wb Halo semuanya, selamat sore Perkenalkan kami dari kelompok 3 Yang akan membawakan Semua materi presentasi Yang berjudul Organisasi Dan Kepemimpinan Pendidikan Kelompok kami beranggota Alayna Fajiria, Layumi Pasyama Dan Siti Aisyah Kata organisasi Berasal dari Bahasa Latin dan Bahasa Inggris Bahasa Latin yaitu Organum yang berarti alat Dan Bahasa Inggris Organize Yang artinya mengorganisasikan Secara umum, organisasi ini Berarti proses suatu tindakan Atau usaha untuk mencapai sesuatu Nah disini ada organisasi Menurut Robbins Menurut Robbins, organisasi merupakan Kesatuan sosial Yang dikoordinasikan secara sadar Dengan sebuah batasan Yang relatif dapat diidentifikasikan Yang bekerja atas dasar Yang relatif terus menurus Untuk mencapai suatu tujuan bersama Atau sekelompok tujuan Ada pun organisasi pendidikan nih Jadi organisasi pendidikan ini Merupakan suatu tempat Untuk melakukan aktivitas pendidikan Untuk mencapai tujuan pendidikan Yang diinginkan Nah berikut ini Ada beberapa tujuan Serta manfaat Organisasi pendidikan Yang pertama adalah Untuk mengatasi Keterbatasan kemampuan Kemauan Dan sumber bayar yang dimiliki Dalam mencapai tujuan pendidikan Kemudian Terciptanya efektivitas Dan efisiensi organisasi Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Dan yang ketiga Dapat menjadi wadah pengembangan potensi Dan spesialisasi yang dimiliki Serta menjadi tempat Pengembangan ilmu pengetahuan Dan lain-lain Lalu bagaimana Organisasi pendidikan Yang efektif itu Nah disini Stris mengembukakan Bahwa Keefektifan organisasi Menekankan perhatian Kada kesesuaian hasil Yang dicapai organisasi Dengan tujuan yang akan dicapai Kemudian Tobet juga menguatkan Pendapat Stris di atas Bahwa Keefektifan organisasi adalah Kesesuaian hasil Yang dicapai Organisasi dengan tujuannya Sekolah dikatakan Sebagai organisasi sosial itu Karena sekolah memiliki Peran penting Dalam membentuk Dan mempengaruhi Aspek-aspek sosial Dalam masyarakat Di lingkungan sekolah Siswa dapat berinteraksi Dengan orang lain Baik itu Sesama siswa Guru Ataupun berinteraksi Dengan staf sekolah Itu merupakan Organisasi sosial Yang ada di sekolah Lalu Apa itu kepemimpinan? Secara sederhana Kepemimpinan Merupakan kemampuan Yang dimiliki seorang Untuk mempengaruhi Nah Sedangkan Kepemimpinan pendidikan Secara umum Merupakan upaya Mempengaruhi Segenap sumber daya manusia Yang dimiliki oleh sekolah Agar bekerja Sesuai tugas Dan fungsinya Untuk mencapai Tujuan sekolah Secara efektif Dan juga efisien Sehingga Serta didik Dapat belajar Dengan nyaman Sedangkan Kepemimpinan pendidikan Menurut ahli Yaitu Sutopo dan Sumarno Tahun 1982 Menjelaskan Bahwa Kepemimpinan pendidikan Adalah kemampuan Untuk mempengaruhi Dan menggerakkan Orang lain Untuk mencapai Tujuan pendidikan Secara bebas Dan juga sekolah Kegiatan kepemimpinan pendidikan Adalahnya Mencakup Tujuan Untuk Satu Membantu masyarakat Menetapkan tujuan pendidikan Seperti Mengajukan Kualitas pembelajaran Dan pertumbuhan Setelah didik Dua Memperlancar Proses belajar Dan mengajar Sehingga lebih efektif Tiga Menyediakan Sumber-sumber Yang baik Untuk Memajar Dengan efektif Baik itu Menghidup Ataupun yang lainnya Lalu Siapa Pemimpin pendidikan Pemimpin pendidikan Adalah orang Yang memiliki Kelebihan Untuk Mempengaruhi Mengajak Mendorong Membimbing Menderakan Dan mengkoordinasi Staff pendidikan lainnya Seara peningkatan Mutu pendidikan Kepala sekolah Adalah contoh Pemimpin pendidikan Mereka Memainkan Peran kunci Dalam Mengelola sekolah Memimpin Staff pendidik Mengembangkan Kebijakan pendidikan Dan memastikan Kualitas pendidikan Yang baik Untuk siswa Lantas Bagaimana kriteria Kepala sekolah Yang efektif 1. Mampu Memberdayakan Guru-guru Untuk Melaksanakan Proses Pembelajaran Dengan Baik 2. Dapat Menyelesaikan Tugas Dan pekerjaan Sesuai Dengan Waktu Yang ditetapkan 3. Mampu Menjalin Hubungan Yang harmonis Dengan Masyarakat 4. Bisa Menerapkan Prinsip Kepemimpinan Di sekolah 5. Mampu Bekerja Dan berkolaborasi Dengan Perangkat Sekolah 6. Berhasil Memujudkan Tujuan Sekolah Sesuai Dengan Ketentuan Sekolah Nah Mungkin Itu Saja Yang dapat Kami Sampaikan Kami Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Dalam Pengucapan Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sampai 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 Sampai